Kenapa balik, Kim? Udah setel seperti itu. Working with famous chef ya. Itu juga sebenarnya tuh, gue di Melbourne tuh udah ditawarin Adreno Zumo Melbourne. Tapi nyokap sakit. Gue ngerasa dari kecil gue gak pernah spend time sama mama. Jadi akhirnya gue balik ke Indonesia. Dulu gue tuh workaholic banget. Gue selalu pengen achieve more. Gue pengen kerja yang challenge. Jadi kalau dimana gue udah terlalu nyaman, gue pasti berhenti. Dan gue pindah ke tempat lain yang harus lebih bagus, lebih susah. Terus waktu gue berkeluarga, sebenernya gue sempat stress. Dulu tuh work is number one. Family mungkin number two. Sempet yang dimana gue stress karena gue ngerasa di rumah, gue gak bisa ngapapain. Tiba-tiba gue dikontek sama interkontinental. Muzi setuhan, men. Kita waktu itu ada namanya media gathering. Eventnya very successful. Malemnya gue langsung didudukin. Dibilang, Kim, we got another offer for you. Dan dia bilang, oke, our pastry chef position is empty. Would you like to fill that position? Jakarta Desert Week tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober. Dan Regensen Radio Podcast is a proud media partner. So, podcast kita kali ini is all about pastry. Kita kedatangan tamu, Chef Kim Pangestu. Dia adalah partner gue dulu waktu jaman kita masih private dining, masak di rumah-rumah orang. Dia akan bercerita soal karirnya sebagai research and development chef. Buat beberapa chef terkenal di Australia. Kerjaannya sekarang dan juga balancing antara pekerjaan, karir, dan juga family. Karena dia sudah berkeluarga sekarang. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, di Youtube, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Kim Pangestu. Enjoy the show. Oke, guys. Regensen Radio Podcast. Very proud to be media partner again for Jakarta Desert Week. Yang kali ini yang bertema folklore. Nanti itu programnya ada City Takeover di 40 restoran dan outlet outlet dessert atau pastry. Yang itu berarti ada special menu di 40 restoran. Salah satunya di Intercontinental. Itu tempat Chef Kimi. Jadi consultant. Terus juga ada Jaharta Desert Week, Tokopedia, Dedicated Landing Page sendiri. Di sana ada banyak-banyak pastry, pastry seru yang pasti. Terus juga ada dessert market. Ada dua ya. Ada di Aloha di Peak, dan juga dessert market di Sarinah Tamrin. Wow, gede banget. Oke, semoga sukses Jakarta Desert Week. Acaranya, again, we are proud to be media partner. Dan sekarang kita ditemenin salah satu chef yang nanti ngisi programnya. Jakarta Desert Week, Chef Kim Pangestu. Oke, seorang pastry chef dan consultant. Thanks for coming, Kimi. Halo, Ray. Thank you. Long time no see. Long time no see. Oke, guys. Jadi, apa ya. Background story dulu. Kimi dan gue itu partneran bisnis di dulu kita punya private dining, guys. Namanya Verjus. Sama-sama ya. Iya, long time ago. Kita bertiga, ada satu lagi namanya Hanayani. Shout out. Pasti nonton dia. Shout out. Kita basically masak ke rumah-rumah orang. Kantor. Kantor, event, acara. Long time ago. Sebelum Chef Kimi punya restoran, waktu itu gue juga kerja ditawarin. Jadi, kita bubar. Waktu itu. How are you, Kim? Good, thank you, Ray. How about you? I'm really good. I'm really good. Who knows ya, lu sekarang jadi pastry consultant, supplier, gue podcast. Iya, gak nyata ya. Kita masih di bidang chef, cuman beda. Iya. Oke, Kim. Mungkin banyak yang belum tahu followers atau apa, fans-fans lu nih. Itu lu sebelumnya itu, backgroundnya apa sebelum jadi pastry chef? Dan lu di Sydney, waktu itu lu ngapain? Nah, jadi sebenernya sebelum gue jadi pastry chef, gue di Sydney itu sekolah di Macquarie University dan belajar marketing. Oke. Nah, tapi gue lebih sering bolos, Ray, daripada, eh gue lebih sering bolos, sorry, gue lebih sering makan kue, pergi makan kue, cobain kue daripada sekolah. Gue sering banget bolos. Karena emang gue gak suka, gue gak suka untuk belajar bisnis. Terus, nah akhirnya gue sering beli buku pastry, dan gue bilang ke nyokap gue kalau gue mau belajar pastry. Oke. Gitu. Terus abis itu, ya Sydney kan banyak toko pastry yang enak-enak ya. Oke. Terus, bisa kerja di kitchen gimana? Nah, jadi waktu itu kan ditentang sama nyokap. Nah, cuman terus akhirnya gue masuk ke sekolah Legodomle, dan udah sekolah di situ, 9 bulan. Terus itu gue juga continue sampai advance diploma, dan abis itu gue mesti magang. Nah, itulah pertamanya gue kerja di Sydney sebagai chef. I see. Gue ingetnya, lu itu kerja sama Adreno Zumbo bukan sih? Iya. One of the most famous pastry chef at that time. Iya. Nah, jadi itu kerjaan ketiga gue pas di Adreno Zumbo di cake shop. Dan itu banyak banget merubah diri gue sebagai chef. How? Dia kan really good chef pastikan. Iya. What do you learn from him? What I learn from him is thinking outside the box. When you create a dessert. Nah, jadi dari... Nah, jadi itu tuh yang gue dapet banyak ilmu kenapa gue sekarang pastry consultant, dan gue sering research and development ya. Itu karena kalau di Adreno itu gue team research and developmentnya dia. Oke. Dia kan suka ada dessert yang... Aneh-aneh kan? Aneh, konsepnya aneh, crazy. Gue inget ada dessert yang apa? Lu muter, muter kayak color wheel gitu. Lu dapet rasa apa gitu ya. Outside the box. Yes, jadi outside the box. Nah, jadi dia tuh bener-bener ngajarin gue gimana cara dia dapet ide-ide untuk buat setiap dessert yang dia ada di tokonya. Oke, coba ajarin ke gue. Gimana? Nah, jadi dia pertama kan gue tanya kan. Chef, lu gimana sih bisa dapet ide yang gila-gila tiap kali? Contoh apa? For our listener. Oke, contoh ada satu dessert yang Alicia like a big bun. Alicia? Alicia like a big bun. Like a big bun. Apa itu? Terus. Apa itu? Oke, jadi itu, jadi chef kenapa sih lu namain Alicia like a big bun? Terus itu, kenapa rasanya seperti ini? Terus dibilang, oke last weekend gue ketemu cewek yang namanya Alicia. Oke. Terus dia suka rasa buah ini. Terus badannya seksi. Oke. Nah, jadi gue waktu create something, gue kepikiran kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus gue yang kayak, wow berarti lu setiap buat dessert, lu tuh ngeliat surrounding lu. Jadi gak necessary harus dari rasa, tapi dari misalnya gue ngomongin sama lu, Ray. Experience lu, whatever. Yes, kayak gitu. Jadi misalnya Ray, Ray suka apa? Gue suka lemon. Oke, jadi mungkin lemonade Ray. Oke. Seperti kayak gitu, jadi buat nanti bisa buat dessert rasa lemon, dan namanya gue bisa kasih real like lemon. Oke. Mungkin kayak gitu. Oke, ditunggu kolaborasinya di Instagramnya Chef Kimi ya, nanti dessert lemonade Ray. Siap, siap. Oke, nah contoh pastry-pastry outside the box apa yang lu develop di Adreno Zumbo? Oke, dari, wah banyak kalau Adreno Zumbo, karena kita setiap, hampir setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu pasti ganti resepe, resepi. Kita ganti resepi, kita ganti menu-menu. Nah, jadi setiap kali dia bakal duduk di kantor dia, dan gue bakal dateng, terus kayak, oke Kim ini gue ada beberapa ide resep, lu cobain resepnya. Jadi gue bagian testingnya. Oke. Bagian testing, bagian kita sama-sama, terus gue nanya dia story-nya dari mana, seperti kayak, dia pernah buat, oke gue mau buat rasa childhood gue. Jadi dia namanya Zumbo The Kid. Oke. Nah, dan itu rasanya Vegemite. Karena dia suka, waktu masih kecil dia suka banget sama rasa Vegemite. Iya, buat yang belum tau rasa Vegemite ya, selai coklat lah guys, makan yang banyak. Iya, gak, gak, gak enak, jujur gue gak suka, gak suka. Eh, gue diboongin gila, waktu itu pertama kali ke Sydney gue inget, terus abis itu kita tour gitu, terus tour guide gue bilang, Ray, kalau lu di hotel liat Vegemite itu selain coklat paling enak, Ray. Lu ambil roti, iya kan kayak Nutella, lu ambil roti kasih banyak gitu. Gak tau itu barang fermentasi kan, rasanya asin sama gurih. Itu bener-bener, cuma, I think kayaknya orang Australia doang yang suka gak sih? Iya, iya, dadat itu. Yeast extract, tapi sekarang oke sih. Itu gue pernah masak pakai itu juga, jadiin saus. Oke, terus selain itu, lu berapa lama di Adreno Zumbo? Itu 2 tahun lebih, 2 tahun lebih gue di Adreno Zumbo. Jadi trialnya itu prosesnya berapa lama sih? Yang kayak kalau lu proses R&D gitu, berapa lama? Sampai dia suka, seriusan. Nah jadi literally, disana gue juga in charge of machinery-nya. Jadi lebih kayak waktu dia kasih resep, terus gue produk testing, terus resepi testing, terus itu, habis itu gue akan, kan kita punya big machinery ya. Karena waktu itu kan outlet kita ada banyak, dan juga penjualan kita banyak. Jadi kita harus dari resep itu, terus gue ganti untuk mass production. Nah waktu mass production, kita udah pake mesin tuh semua pembuatannya. Oke. Seperti kayak Eclair, kita buat pake mesin. Oh. Terus kayak buat kayak, even Chantilly atau Genes, semuanya pake mesin. Nah jadi gue pindah pake mesin, itu mungkin kalau yang paling cepet mungkin seminggu, dua minggu. Kalau paling lama, sebulan. Tapi ada juga berapa ide, dia yang akhirnya gak jalan. Oke, just to research or scratch it out, gak jadi gak cocok or whatever. Terus tanggung jawab sebagai R&D chef, itu apa aja? Selain obviously bukan resep baru. Bikin resep baru. Jadi pertama, pertama kita mesti ikutin. Jadi misalnya Zombo ada idea, terus kan dia biasa ada brief resepi ya. Nah tapi waktu gue testing, terus gak suka, gue bakal coret. Jadi gue bakal info ke dia, chef ini gak bisa, ini harus dikurangin gelatinnya, atau ini harus ditambahin flavoringnya. Nanti gue mesti ada standar resepnya. Jadi sebelum waktu gue kasih ke production, itu harus udah bagus, udah oke gitu. Suksesful gitu resepnya. Oke, makanya it's perfect for you now, your background as a consultant. Jadi consultant, karena a bit kayak gitu kan. Ya standar resepi harus rapi, apa tuh, make sure the operation nanti going well and everything. Itu gue gak nyangkar ya, karena tadinya gue kan siapa sih yang kepikiran mau jadi R&D chef? Begitu kan. Nah cuman ternyata. Bagaimana kamu mendapatkan pekerjaan? Yang sekarang? Tidak. R&D chef Adriano Zombo. Itu gak main-main dong. Enggak, karena pertamanya bukan, kerjaan itu bukan. Bukan gue. Jadi waktu itu gue habis kelar dari restoran, terus gue iseng-iseng apply di Adriano Zombo, gue masuk di cake team. Masuk di cake team, terus setiap minggu Adriano Zombo tuh kerja bareng hari minggu pagi. Jadi gue kerja bareng sama dia, dan I get to know him, yang dimana dia bisa mempercayakan untuk resep itu gue R&D in. Jadi pertama-tama tuh gak ada, jadi R&D chef gitu gak ada. Dan mungkin dipanggilnya bukan R&D chef. Seperti mungkin ya, ya Kim, can you R&D for me? Nah tapi sejalannya waktu, itu jadi kerjaan gue. Oke, jadi job desk lu. Iya. Kalau orang mau jadi research and development chef, sekarang beberapa perusahaan ada. Iya. Iya kan, team research and development. Apa skill yang harus lu punya? As a tips. Detail udah pasti. Sabar. Sabar banget. That's why I can't never do it. Sabar, karena gue pernah buat satu produk yang gagal udah 19 kali. Di Jumbo atau disini atau dimana? Pas disini. Oke. Apa? Ceritain dong. Donut. Donut? As simple as donut, yes. Wow, sound simple. Yes, jadi waktu itu, Bombolini tuh belum famous ya di Jakarta. Itu udah many-many years ago. Dan gue pengen masukin Bombolini kesini. Cuman for some reason, karena kita kan bener-bener terpaku banget sama Donut kentang kan yang lembut dan yang apa gitu kan. I love it. Yes, right? Nah, jadi waktu gue masukin di Bombolini, pasti ada komen ini kurang oke, kurang oke, kurang apa gitu kan. Nah, terus itu akhirnya gue udah coba tuh 19 kali. Terus masih tetap gak disukain. 19 kali. Ini waktu lu punya resto? Di Noms. Di Noms, yes. Sama Arnold. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi sempat tuh 19 kali. Terus akhirnya gue give up. Gue give up. Cuman dalam hati gue tuh masih ganjel, Reh. Kayak, aduh ini gue belum tackle nih, gitu kan. Nah, terus akhirnya waktu itu gue sempat ke Melbourne. Selama berapa bulan? Tiga bulan gue do internship di Copland Bakery. Di sana buat Bombolini. And they're very famous di Melbourne. Nah, jadi waktu gue balik. Oke, gue belajar resepnya. Terus gue sesuaikan dengan resep di Indonesia. Ingredients Indonesia. Dan jalan. Jadi lu udah punya resto? Waktu itu famous for the pastry guys, Noms. Dan bisa dibilang pelopor salted egg croissant kan? Gue inget lu pertama. Lu yang pertama tuh. Kayak, gue, kita udah gak profit dining. Karena Kim mau buka restoran dan gue kerja. Terus abis itu gue lagi di Hotel Gunawalan. Kim ngirimin. Gue inget banget. Suruh cobain salted egg croissantnya lagi testing. Wah, ini aneh banget pake telur asinnya. Gak lama booming kan? Booming. Itu juga salted egg croissant. Setahun gue inget banget gue testing dengan 100 telur asin. Sampai sebegitunya. Yang ada crumblenya atasnya. I remember. I remember really well, Kim. Itu so good. Dan Kim paling enak gue nyobain. Itu waktu lagi private dining. Itu dia bikin iklir dalamnya panah kota. Guys, still remember. It's really good. Dan gue inget lu suka rasa passion fruit. Kalau tak salah apa lemon. Sour. Sour. Pokoknya gue suka sour. Oke, jadi guys. Terus abis itu. Setelah itu apakah lu langsung balik ke Indonesia? Pas dari Adreno Zumbo? Iya. Jadi pas dari Adreno Zumbo. Terus gue berhenti kan. Gue ngerasa kalau diri gue tuh pengen kayak. Mungkin S2 gitu kan. Gue pengen belajar lagi. Terus gue pindah ke Melbourne. Dan gue sempat di Savered Chocolate School. Oh, lu belajar coklat? Iya, gue belajar coklat. Oke. Nah, jadi di Savered Chocolate School ada yang namanya VIP Membership. Jadi gue tiga bulan di Savered Chocolate School. Oke. Nah, tapi karena gue lumayan deket sama Christine Teebles gitu-gitu kan. Jadi gue. Siapa mereka? Jadi foundernya Savered Chocolate School. Oke. Nah, jadi gue sempat jadi asistennya dia juga. Terus ikut ke Cina. Terus ikut dia demo Masterchef Australia juga. Terus demo ke sekolah-sekolah. Terus kenapa balik, Kim? Udah settle seperti itu. Working with famous chef ya. Chef hebat. Itu juga sebenarnya tuh gue di Melbourne tuh udah ditawarin. Adrino Zumba Melbourne. Tapi. Damn. Serius, tapi nyokap sakit. Ah, oke. Waktu nyokap sakit gue ngerasa dari kecil gue gak pernah spend time sama mama. Jadi akhirnya gue balik ke Indonesia. I see, wow. Dan gue ketemu lu. Iya, makanya dari kerja sama Adrino Zumba, chef-chef hebat. Ketemu Regency. Abis itu malah kita masak bareng. Jadi waktu itu gue lagi pop up guys. Waktu itu Jakarta masih jarang banget ada chef-chef muda yang pop up. Terus kebetulan ditawarin pop up di outlet namanya Mojo. Waktu itu. Tempatnya sekarang tuh jadi pison. Pison. Pison coffee di Senopati. Gue pop up. Abis itu gue pop up sama temen-temen gue namanya Chef Odi Jamil. Dia pastry chef. Terus gue makanan asinnya. Terus abis itu. My first pop up ever by the way. Oh itu first look? Yes. First pop up ever. Itu suksesful ya inget gak? It's suksesful. Suksesful. Dan actually that pop up itu tuh my future boss makan situ. Terus makanya dia nawarin gue kerjaan gitu. Anyway si Chef Odi ini bilang Ray ada anak dari Australia pengen bantu-bantu. Obviously gak tau siapa. Oh bantu apa helper di pastry sih. Oh yaudah lah gitu bareng gak tau. Kimi. Gila ternyata hebat banget coy. Ya kan orangnya. Itu gue baru dateng terus gue ngerasa kayak waktu itu yang chef belum banyak ya Ray di Indonesia. Dan menurut gue lu sama Odi tuh salah satunya aktif banget. Nah gue tuh pengen banget belajar dan mengenal kalian. Nah jadi kemarin gue dateng juga gue pengen dong ngebantuin lu orang. Ngeliat kayak di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Yes dan kebetulan abis itu. It was a fun event suksesful. Makanannya enak-enak semua kata yang makan. Lu inget gak yang ada satu resep lu sampe saking enaknya sampe dibeli. Dibeli? Ah iya ada. Iya kan ada satu. Ada satu dibeli sama restoran yang gue gak boleh ngomong ini. Terus abis itu gue nawarin Kim untuk kayak yuk private dining bareng masang-masang di rumah orang. Obisly gue gak bisa dan not willing buat do dessert. Abis itu udah kita ngiter-ngiter ya for a good couple of years ya. That was a really fun time sih. Itu gue bener-bener sih kayak when you ask me kayak waktu itu gue juga masih bingung dan galau kan mau ngapain. Tapi gue ngikut elu jadi Ray tuh masak dan gue dessert dan gue belajar banyak sih dari how he handle SDM Indonesia. Dan karena kan gue emang kerjanya lama di luar. Jadi ngeliat elu kayak ngomong sama waiter sama timnya itu kayak opening banget sih buat gue. Iya itu juga gue masih belajar-belajar Kim. I know nothing. Kita masih muda banget ya kemarin. What happened Kim? Nah yang gue penasaran sekarang after all these years. Lu abis itu kan punya restoran. Terus abis itu pastry lu. Itu salah satu pastry lu si saltetek rosong. Kayak viral. Terus abis itu semua orang niru banyak banget gitu segala macem kan. Kira lu pada zamannya tuh kan. Berasanya gimana sih jadi orang the first or one of the first yang create that gitu. Amazing. Amazing jujur karena. Did you get credit for it? Ada yang tau gak sih pelopornya saltetek rosong pada jaman itu? Sebenernya yang pertama bukan gue. Yang pertama tuh dari Hongkong. Nah jadi dari Hongkong tuh udah famous banget. Terus saking gue penasarannya. Terus gue temen gue waktu itu lagi ada di Hongkong ya gue suruh dia beli. Beli doang mau ke Indonesia. Terus gue cobain. Waktu gue cobain eh rasanya enak ya. Cuman kayaknya kalau di Indonesia ini kurang laku nih. Nah jadi gue rubah-rubah. Yaitu kalau lu notice cross on gue tuh lebih garing. Jadi cross on kan biasa soft ya. Kadang-kadang ya crispy cuman outside-nya doang. Nah ini kita buat lebih kering. Nah jadi karena orang Indonesia sukanya yang garing. Terus tapi dalamnya kita juga isi dengan banyak banget feelingnya. Jadi waktu mereka makan kayak ada us feelingnya keluar semua. It does feel good karena gue gak nyangka sih tadi tapi gue gak nyangka. It does feel good karena ya I be able to create something yang disukain banyak orang. Iya. Tapi gue gak nyangka itu bakal nge-booming. Yang sampe gue aja sendiri sampe ke apa ya kayak kayak misalnya satu hari tuh maksimum 300 aja gitu loh. Gue udah gak bisa buat lagi gitu loh. 300, itu udah banyak banget loh. Pada saat itu ya. Crazy. Dan lu selalu gue inget guys kalau Kim tuh kalau lagi nongkrong nih ngomong kayak sering talk about family. Gitu kan about family, about how she wants to start a family gitu. Terus abis itu kayak kita selalu bingung kayak gila in this industry it's very hard. Khususnya buat seorang wanita, female, a lady, a woman buat kayak build a family tapi masih ada tuntutan kerja yang setengah mati biasa di kitchen kan. Pastry shop gitu. Iya kan belum researchnya, belum ngurusin embel-embel ini itunya, operationnya gitu. Now you got it all now. Iya kan? Belum all, belum all tapi it's coming together. Iya tapi ternyata bisa gitu loh. Dan gue berapa kali nonton interview lu, ya lu selalu brought up about that. Karena juyuri dari yang terakhir kita kerja bareng itu menurut gue gue berubah banget. Berubah banget dari dulu gue tuh workaholic banget yang dimana work itu number one. I work, work, work. Pokoknya gue selalu pengen achieve more, gue pengen kayak kerja yang challenge. Jadi kalau dimana gue udah terlalu nyaman, gue pasti berhenti dan gue pindah ke tempat lain yang harus lebih bagus, lebih susah. Jadi gue tuh suka banget seperti itu. Nah terus waktu gue berkeluarga, sebenernya gue sempat stress. Oke. Sempat stress. Ini setelah lu berkeluarga? Iya berkeluarga terus covid ya, terus gue melahirkan. Karena yang tadinya work is number one, ya kan. Dulu tuh work is number one, family mungkin number two, ya kan. Nah karena kan kerja-kerja terus kan. Nah terus sempat yang dimana gue stress karena gue ngerasa di rumah gue gak bisa ngapain-ngapain. Gue lagi hamil, gue punya anak. Gue merasa gue tidak berguna sebagai perempuan. Gue ngerasa gue punya banyak talent, kemampuan yang gue bisa lakuin. Cuman gue gak bisa ngelakuin itu karena sekarang gue udah punya anak, gue harus ngerasa gini. Ya, prioritas berubah. Yes. Nah tapi pada saat itu gue gak tau tuh Re, prioritas gue berubah. Gue belum sadar. Oke. Nah jadi along the way, gue akhirnya baru sadar kalau lu harus prioritas berubah. Ya you have to prioritize yang pada saat itu ya kayak gimana. Jadi waktu itu gue berhenti dulu nih sebagai pastry chef. Jadi gue sempat stop ya, lumayan. Tempat itu Re, gue tuh mau ganti haluan loh. Kemana? Ke jualan baju. Oh. Seriusan. Karena mungkin lebih fleksibel timenya. Yes, lebih fleksibel timenya. Dan gue pikir ya gak segini capek. Tapi sayang talentnya. Iya gak sih? Iya. And all the hard work you've done. Iya, iya itu juga. Nah tapi waktu itu gue sempat pause mungkin setahun lebih. Terus tiba-tiba again Jakarta di Sertif kontaknya, si Citria. Dia bilang, eh Kim mau ikut Jakarta di Sertif gak? Waktu itu bulan September. Ah Ci ikut Jakarta di Sertif, waktu itu kan lagi covid ya. Terus gue bilang, boleh deh Ci. Yaudah dalam satu bulan itu gue create a brand, gue create a product yang dari rumah gue. Nah terus itu gue create a product dan mulai jualan. Dan rame. Rame gue gak nyangka. Jadi yang tadinya gue udah down, terus gue mulai dari rumah. Jadi literally yang semenjak covid kan nomes tutup doang. Nomes tutup, pas banget kontraknya abis. Terus kita juga gak apa-ngapain, bisnis all. That right, you know F&B. Terus mulai dari rumah dan sukses. Jadi gue gak nyangka kalau gue bakal dapet banyak order pada saat itu. Nah dari jadi itu, itu Oktober gue mulai jualan, November, Desember. Ya kan itu rame banget. Nah tapi waktu November akhir Desember, tiba-tiba gue dikontek sama Intercontinental. Eh lu mau collab gak? Gitu. Iya, gue gak ngerti. Gue denger dari partner kita si Yanni kemarin. Lu tau gak Kim sekarang konsultan. Oh oke konsultan. Konsultan pastry di Intercontinental. What? How do you get a job as a consultant? Gue kayak full time. Gue bilang katanya waktu. Karena gue ingatnya, katanya udah berkeluarga, udah gak bisa. Gue bilang gitu kan. Mana punya waktunya. How do you get a job as a consultant buat hotel, luxurious hotel di Jakarta, brand internasional gitu. Itu bukan kerjaan yang main-main. Dan gimana caranya lu bisa dipercayakan with that responsibility? Muzi satuhan men. Itu di luar kendali gue juga. Jadi waktu gue sempet down banget kan. Dan gue mulai usaha gue udah mulai rame. Gue mulai gain confident nih. Yes. Nah cuman terus waktu diajak collab. Oke gue bilang let's do it. Dan kita waktu itu ada namanya media gathering. Dan media gathering di Intercontinental Pondok Indah selalu satu bulan sebelum Christmas. Sebelum November lah. Around November awal. Nah terus waktu media gathering. Gue kan bener-bener kayak urusin media gathering. Really nice. And a lot of media came in. Pada saat itu Intercontinental tuh gak ada pastry chef. Jadi waktu gue dipanggil gue kerja sama anak-anak komi sama chef di partinya gitu. Terus waktu itu apparently media gatheringnya itu very-very successful. Yang dimana GM-nya sama F&B manajernya tuh pada suka banget sama gue. Lu media gathering apa? Lu create kanape atau? Yes. Kanapi, special menu, and everything. Sebenernya sih gue cuman disuruh buat collaboration cake doang. Cuman karena gue suka banget. Jadi yaudah semuanya gue siapin gitu. Gue bantu timnya. Jadi I work with the team. Nah timnya juga sangat amazing banget. Nah jadi waktu itu eventnya very successful. Dan malemnya gue langsung didudukin. Didudukin. Dibilang. Kim. We got another offer for you. Damn. Kayak gitu. Segampang itu gue jujur sampe kaget. Dan dia bilang oke. Our pastry chef position is empty. Would you like to fill that position? Terus gue kayak. Gue bilang ya sejujurnya Neri. Gue gak pernah pegang hotel. Gue selalu restoran, fine dining. Iya. Or retail bakery. Yes. Tapi gue gak pernah pegang hotel. Dan lu mempercayakan hotel ini ke gue gitu kan. Kayak. Yes, we believe in you. My God. Itu segitunya. Dan gue bilang tapi dengan jujur. Anak gue masih kecil. Dan gue gak bisa full time. Karena gue mulai usaha yang di rumah. Yang Kimi itu. Jadi gue gak bisa full time. Gue cuma bisa part time. Nah gue ngertiin lu kalau gak bisa ambil gue. Iya. I mean. Who has a high position gitu. Posisi yang tinggi. Tapi does that part time? Yes. Gak ada kan? No. Gue kayak how? Dan ceweknya jarang kan? Iya. Oh man. Of course jarang. Crazy good for you. Terus abis itu kayak. Oh gak apa-apa part time. You do consultancy gitu. Yes. Jadi dibilang. Oke. Lu dateng. Jadi deal gue itu sebulan 12 hari. Sebulan 12 hari. Lu nge shift kah? Atau 12 hari lu ngapain? Jadi gini. Tadinya kan seminggu tiga kali. Yang mana sebulan 12 hari kan? Iya. Terus waktu gue jalanin itu. Gue nge-pandung. Gue gak bisa limit myself. Seminggu tiga kali. Gak bisa. Soalnya kadang-kadang eventnya mungkin lebih banyak. Di akhir bulan. Apa di awal bulan. Nah jadi akhirnya gue bilang. Oke gue mau fleksibilitas. Yang pasti setiap ada event lu yang besar. Atau mau lu ada R&D. Atau mau new resepi. Atau ada event. Gue bakal selalu ada disitu. Nah jadi mereka mempercayakan. That flexibility ke gue. Jadi setiap mereka. Itu ya gue ada gitu. Buat mereka. Gitu. Wow. Jadi pertamanya sih. R&D gak sebulan 12 hari sih. You know me. I always put more effort ya. Jadi kadang-kadang lebih. I don't mind gitu loh. Tapi. I'm really happy sih. Kayak everything. Sukses. Acara sukses. Jadi. Ya. Pride sendiri ya sebagai. Ya. Congratulasi. Thank you. You obviously deserve it. Tapi. Beberapa bulan pertama berat. Apanya yang berat? Penyesuaiannya Re. Dari. Dalam segi? Kan pastry chef untuk restoran. Cake shop. Hotel tuh beda banget. Oke. Kalau gitu pertanyaannya. What are the responsibilities. Buat pastry chef di hotel. Oke. Pastry chef di hotel pertama. Lu harus ngurusin tiga buffet. Jadi breakfast, lunch, dinner. Itu. Terus in between that. Kita ada bangket. Ada function juga. Semua dessert itu semua dari. Ya. Pastry kitchen. Jadi misalnya meeting, event, launching product. Misalnya mereka ada di Intercon ya kita mesti nyiapin dessert-dessertnya. Belum lagi amenities. Terus itu ada special dessert. Terus itu ada. I forgot amenities ya. Kadang coklat atau cookies gitu ya. Apalagi misalnya Reni ya. Misalnya lu ke Intercon. Regensen podcast kan. Nanti gue pasti mungkin pas lu dateng gue buatin radio ini. Seriasan kita bisa buat ini dari kue. Jadi kita lihat personality-nya lu. Oh ya that detail ya of course lah ya. Seperti itu. Terus juga long hours. Dan apalagi kalau weekend ada wedding. Weddingnya kan bisa seribu lima ratus, Diga ribu orang. Kayak gitu. My God. How do you balance the time? Biarpun part time. I know. Mungkin kayak orang negeri akan part time. How do you balance that? Terus ada bisnis juga. Supplier. Terus with family. How do you do it? Jalanin aja. Jadi pertama-tama tuh semuanya overwhelm banget sama gue. Karena di role gue yang baru sebagai istri dan ibu. Tiba-tiba gue mesti give up banget kerjaan gue. Dan itu bikin gue down banget. Tapi gue belajar sesuatu sih. Kayak semuanya tuh ada waktunya. Jadi gue sempet kayak. Ya kalau emang lu gak bisa. Jangan paksain. You have to be able to say no. Kalau lu gak bisa. You have to close one eyes. Yaudah jangan jalanin itu dulu. Prioritas lu apa? Gue sekarang prioritas gue anak dan keluarga. Yaudah. Make sure anak dan keluarga itu number one and number two. In between of that. Ya gue baru kerjain kerjaan gue. Gitu. Wow. What an inspiration nih. Chef Kimi ini. Tapi lagi. Ya ini gue juga lagi belajar terus deh. Tapi gue very lucky sih. Kayak di Intercon. Timnya juga very. Very kind ya. Dan mereka bagus banget. Jadi dimana yang kayak gue lebih ngurusin R&D nya sekarang. Operasional day to day nya lebih mereka. Dan kalau R&D di hotel. Itu kan kalau misalnya test food. Lu ada banyak operasi gak sih? Lebih banyak. Tergantung. Jadi beberapa event. Kalau misalkannya contoh kita. Acara Bian. Fashion show. Nah itu kita mesti. Jadi dikasih temanya. Misalnya temanya apa? Fall. Nah jadi oke. Terus gue minta doang. Desain print bajunya. Atau kainnya. Nah terus kita bakal ada food testing. Nah jadi gue bakal baca story nya tentang orang itu. Kesukaan makanannya apa. Childhood nya gimana. Atau dia dapet inspirasi. Collection dia dari mana. Back story nya lah ya. Terus lu make a dessert. Out of that. Out of that. Ya terus food testing. Sama Bian nya. Atau sama siapapun itu. Terus itu baru di approval yang mana. Di gak di approval yang mana. Nah damn. Oke itu baru. One job. Ya kan. As a consultant dibilangnya itu ya. Ya. So you say consultant with Intercontinental. Terus lu ada pastry supply juga. Ya. Oke tell us about that. Karena ini really clever bisnis sih. Bisnis yang sangat pinter. Waktu itu Kimi ceritain. Kayak gile. That smart. As a smart business. Don't think of. Apa itu pastry supply? Nah jadi gini. Dulu Re waktu gue datang ke Indonesia. Gue pengen banget punya cake shop. Gue pengen banget. Semua orang pengen punya cake shop. Semua orang pengen dilihat. Tapi balik lagi. What kind of chef do I want to be? I want to be a chef yang dessert gue dimana-mana. Nama gue gak usah keluar. But I know my dessert make people happy. Nah jadi akhirnya. Waktu itu kan gue ngambil job di Intercontinental. Jadi usaha Kimi gue yang tadinya online. Itu mulai gak kepegang. Nah jadi oke. Tapi gue tetep mau jalanin usaha ini. Gimana ya. Dan gue gak bisa manage kayak penjualannya. Productionnya semuanya. Kayak itu semua sendiri kan. Atau paling ada bantuan sih. Cuman kayak gak bisa ditinggal gitu kan. Terus akhirnya gue change itu ke supply. Iya. Nah jadi gue change itu ke supply. Gue misalnya kerja sama Good Durian. Jadi kita datang meeting. So I create a dessert for them. Jadi gue supply ke mereka. Tapi also I make the recipe for them. Jadi only special for Good Durian. Catered gitu. Yes. Jadi gini guys. Simplenya ya. Misalnya lu bikin brand nih. Apa kayak. Good coffee cake misalnya. Terus abis itu kontak Kimi. Yes. Di nanti diskusi resepnya. Diskusi lu mau jual apa. Iya mau jual apa. Tema store gue begini-begini. Yes. Tapi yang bikin produknya lu basically. Resepnya gue. Ide nya dari gue. Lu antar. Misalnya gue mau bikin coffee cake. Yes. Tart misalnya. Yes. Atau enggak mousse cake deh. Mousse cake misalnya. Yang lebih sulit ya. Tart mah gampang banget buat Kimi. Mousse cake. Datang ke gue. Udah dalam bentuk? Tergantung lu. Oke. Storage lu kayak gimana. Jadi kalau dari gue. Itu se-finishnya yang bisa di frozen. Jadi selalu. Taruh di freezer. Tapi kita apa ya. Tinggal lu last touch nya aja. Tinggal gue garnishing. Dekorasi. Gue bungkus pake brand gue. Gue kirim. Yes. Oh my god. That's so smart Kim. Ya jadi. Jadi disitu. Pertama gue satu. Terus. Sempet tuh. Waktu itu gue dapet beberapa tawaran. Very excited banget. Tapi waktu itu. Gue belum ready kan. Akhirnya. Ya gue harus nolak. Gue harus say no. No no. Ya gue jalanin satu-satu rey. Satu udah mantep. Baru gue tambah satu. Udah mantep lagi dua. Baru gue tambah satu lagi. Tawaran ini itu. Datangnya dari mana sih? Jujur ya. Ini pertama kali gue ngomong publicly tentang ini. Jadi selama ini semuanya always. From mouth to mouth. Iya. Tapi kan. Maksud gue apakah ada. Misalnya gue punya pastry shop. Apakah ada orang yang kayak. Eh gue juga jualan pastry shop nih. Tapi lo bisa gak bikinin kue gue gitu. Ada. Iya. Apparently ada gitu. Tapi kayak. A bit weird aja gitu kan. Ada. Jadi. Itu kenapa? Karena. Satu. Kalau mereka tuh pengen ada dessert di tempat dia. Cuman production costnya terlalu mahal. Kalau misalnya cafe. Iya. Atau supply nya tuh kayak ke cafe. Atau restoran yang mungkin gak punya pastry kitchen. Tapi mau ada cake. Itu gue ngerti. Dan banyak ngelakuin kan. Yes. Tapi kalau tadi yang kayak. For another brand. Yes. Itu. Gue baru denger lo doang. Jujur aja gitu. Maksud gue. Iya. Nah jadi. Kalau gue sih. Gue pake konsep. Palu gak ada. Lo mau apa. Gue juga ada. Gitu. Nah tapi taruh aja di pastry ya. Nah jadi. Apa nih tempat lo. Apa yang tempat lo butuhkan. Buat growing. Mungkin. Oh gue tuh. Overwhelm sama orderan. Tapi gue belum mau invest di. Another oven. Atau another kitchen. Iya. Oke. Itu gue masuk. Gitu. Oke oke oke. Se konsultan juga ya. Jadi. Iya. Guys. Langsung aja. Kalau misalnya butuh jasa konsultan. Dalam bidang pastry. Apapun ya. Butuh dibikinin kue. Lo mau bikin brand sendiri. Atau punya kafe. Mau supply kuenya. Lo langsung kontak. Chef Kim. Lo apa. Did you do bakery as well? No. Mostly pastry. Cuma bisa bakery. Cuma gue belum mau terlalu terjun di bakery. Sekarang kan lagi. Lagi booming banget ya. Cross on ya. Cross on ya. Lagi booming lagi ya. Nah. Menurut gue terlalu banyak cross on. Jadi. Oh banyak banget. Jadi gue gak mau terjun ke sana Re. Karena jujur kayak lu nih Re. I think for you doing the radio podcast. Kan lu trendsetter ya. Bukan follower. Nah gue pengen juga jadi transsetter. Oke. Oh iya. Lu are. Lu are. Lu are. And pasti jadi inspirasi buat. A lot of apa ya. Career. Woman. Yang pengen apa. Balancing. With family and work juga. Gitu kan. Iya. Itu yang gue belajar sih. Kayak. Being a chef. Itu lu gak harus di hotel. Atau di restoran. No. Apalagi zaman sekarang. Yes. Benar. Zaman sekarang banyak. So much thing. Kayak being a chef tuh. Lu bisa ngajar. Lu bisa. Consultant. Ya kan. Lu bisa cooking apa yang demo. So much thing that you can do. Kalau gue suggestnya. When you have time. Dan still young. Khususnya kerja dulu. Yes. Di restoran atau di hotel. Learn your craft. Abis itu baru bisa jadi. Consultant. Bisa buka bisnis sendiri. Jangan main buka bikin sendiri. Apalagi. Jangan tiba-tiba jadi consultant. Sebelum punya pengalaman. Kita tadi udah cerita si Kim. Pengalamannya sebanyak apa ya kan. Oke lanjut. Jakarta Desert Week. Kalian bakal ngapain nih. Elunya. Ada demo. Atau. Sama Intercontinental. Nah oke. Jadi tahun ini. Intercontinental Monokina Jakarta. Bakal jadi salah satu. Yang mengadakan Jakarta Desert Week. So gue cuman handful yang kesalak ya. Iya dong. Dan kita kepilih. Dan kita bakal ngadain sesuatu yang spesial. Tapi gue belum bisa spill Ray. Oke. Karena follow aja Instagramnya Jakarta Desert Week. Oke. Untuk tau kelanjutan dia. Follow Instagramnya Jakarta Desert Week. Follow Instagramnya Kim. Juga di. Kim Pangestu. Kim Pangestu. Dan juga di Intercontinental. Yang pasti. For up and coming collaboration with Jakarta Desert Week. Oke. So what's next for you Kim? What's next for me? Jadi gue sekarang lagi kebanyakan. Sebenarnya I think I'm ready to be consultant to take more project. Jadi so far I've been supplying to three places. And today. Tadi pagi. Empat. And I think I'm ready. My team are ready to take on more client. More project. Oke. Lo gak itu lagi gak ada plan untuk kayak one day. Mungkin kalau udah anak udah gede misalnya gitu. Kayak maybe build your own brand again. Mungkin I will. I will. Cuman tapi lebih ke Kimi. Mungkin kalau sekarang kan Kimi tuh bener-bener supply. Nah gue pengen mulai Kimi bakal ada creation gue pelan-pelan. Ah. Nice. Oke. Oke. Nah itu dia cerita background story dari Kim Pangestu guys. Hope everyone enjoys it. Nah sekarang kita ada Q&A Kim. Boleh. Oke guys. Q&A Chef Kim Pangestu. Thank you for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita tanyain ke guest kita. Yang pertama dari at Anton underscore Abu. Chef Kim aku ada pertanyaan bagaimana caranya menjadi seorang chef. Tidak hanya sukses di dapur tapi juga di wira usaha bisnis ya. Karena banyak teman-teman yang menggeluti di hotel atau restoran. Akhirnya nyerah di wira usaha karena jenjang karir persaingan di dunia. Hotel segitu saja nunggu pensi pun. Apasnya pas usahanya gagal akhirnya kembali kerja tanpa passion. Dan hanya bertahan hidup. Oh a lot. A lot. A lot. A lot. A lot. Ya dari Kim dulu nanti gue juga ada sih kalau soal ini. Nah jadi satu kita mesti. Kalau gue nih ya waktu gue kemarin abis melahirkan Ranre. Melahirkan dan punya anak. Melahirkan punya anak nikah gitu-gitulah. Gue belajar satu adalah seorang pastry chef atau seorang chef itu bukan harus kerja di hotel atau restoran. Atau juga harus punya usaha makanan. Tapi lo bisa melakukan banyak hal. Ngajar. Jadi R&D chef yang kerjanya lebih fleksibel atau bisa jual utensil, jual ingredients. Itu banyak bisa dikerjain sebagai chef. Betul. Betul. A lot. Plenty of option. Lo bisa ngonten juga jaman sekarang. Banyak banget content creator. Salah satunya juga bisa. Iya. Oke. Anton. Jadi kalau menurut gue sih apa ya. Yang gak semua orang juga punya what it takes to be a chef pertama. Atau what it takes to be an entrepreneur atau business man. Atau business woman. Karena itu skillset yang sangat beda menurut gue yang udah. Menurut kita lah ya. Yang mencoba. Yang udah mencoba di keduanya. Totally different sih. Totally different. Jadi ya mungkin emang ada yang jalannya jadi profesional. Nothing wrong. Ya kan. Banyak banget profesional yang sukses banget juga. Ada yang jadi businessman gitu. Dan apa ya. Ya yang penting happy sih. Maunya kemana. Dan ya jangan sampai untuk kerja tanpa passion. Hanya untuk bertahan hidup. Itu setting. Itu setting. Seperti yang tadi Kimi bilang. Optionnya jaman sekarang ada banyak. Jadi dicoba aja. Tapi balik lagi Ria. Satu yang important banget ya. Mungkin dulu waktu gue masih muda. Gue ngelihat. Oh ini keren banget. Gue pengen kayak gitu. Tapi balik lagi. Kita sama mereka tuh beda. Nah jadi you can create your own thing. Emang lu nyamannya dimana. Kalau emang lu nyaman yang kerja. Ya lu kerja. Lu nyaman yang ngajar. Ya lu ngajar. Jangan ngeliat kanan kiri lu. Kita berbeda gitu. Betul. Kalau I suggest. Kalau misalnya bisnisnya gagal. Nothing wrong. Bisnis gagal. Bisnis gue juga gagal. Kita pernah gagal ya Ria. Lebih sering daripada sukses. Eh. Coba lagi. Kalau emang butuh finansial ya kerja. Tapi ya. Make something again. Starting on the side. Ya kan. Sampingan dulu. Sampai bisa sustain. Kalau gue selalu suggest gitu sih. Pokoknya jangan. Kalau misalnya udah gak nyaman. Ya udah. Ganti. Gagal. Ya udah. Coba yang lain. Ya cuman mungkin tadi dia juga bilang sih. Apa. Kalau udah pensiun ya. Mungkin kalau emang. Bukan. Dia bilang karir di hotel. Kebanyakan cuma. Ya. Nunggu pensiun. Dia bilang gitu. Nunggu pensiun. Kalau ya. Ya jangan lah guys. Kalau gak nyaman. Please. Try anything. Gak usah pastry. Gak usah apa aja. Gak usah tadi mau jualan baju. Ya kan. Oke. Pertanyaan kedua. R1 Co. Gimana balancing food costing. And ease of production. Dalam kurung difficulty of making. Dengan SDM-SDM yang pas-pasan nih ilmunya. Problem. Majority chef-chef. Kalau buat gue. Pertama. And the most important thing adalah. Mikirin target market lo mau jual kemana. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Kalau dulu gue mikirnya. Gue mau jual ini. Food cost gue segini. Harganya segini. Tapi kalau sekarang. Gue mikirnya. Target market gue apa nih. Ya itu. That's the business side of it. Yes. That's the business side. Target market gue siapa. Mereka belinya. Dizetnya di kisaran berharga berapa. Baru gue itung mundur. Itung food cost. Dan abis itung food cost. Baru itung. Oke gue misalnya. Modalnya cuma 30 ribu. Nah yaudah. Jadi buat produk yang. Costingnya 30 ribu. Gitu. Nah terus itu dikalikan. Jadi harga jual. Food cost. Terus baru pikirin produknya apa. Nah itu food costing. Yes. Really good tip by the way guys. Terus kalau misalnya. East of production. Sama SDM yang pas-pasan. Nah kalau East of production. Jadi SDM lu pas-pasan nih. Ya lu tau lah. Mungkin chef-chef. Pastry chef. Punya jualan online mungkin. Terus abis itu. Belum punya budget untuk hire yang bener-bener profesional. Karena mahal. SDM nya pas-pasan. Ada strategi sendiri gak? Nah kalau itu ya. Apa ya. No there's no. No fast track. Emang lu mesti ngajarin mereka. Lu mesti patiently ngajarin mereka. Tapi jangan sakit hati juga. Waktu lu udah ajarin mereka. Dan mereka jago mereka pergi. Itu udah biasa buat gue. Oh itu udah biasa banget. Waduh sakit hati tapi biasa. Ya guys. Dan juga kalau dari gue. Ya. Kalau sama seperti halnya kan di Indonesia ada bilang ada harga ada barang gitu kan. Sama juga dalam hal aset perusahaan lain seperti SDM. Gitu kan. Kalau emang profesional dan yang udah jago ya harganya biasanya mahal. 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 Kenapa? Karena ya jadi aman operasinya gitu. Sebagai owner gak usah pusing-pusing. Tapi kalau misalnya pakai yang emang belum punya pengalaman. Jadi bisa gajinya biasanya lebih murah. Pengalamannya lebih sedikit. Nah itu emang korbannya ya abis waktu di training. Dan ngecekin kerjaan. Kita harus mau pusing. Iya harus siap tuh buat pusing. Ya itu adalah ya dari segi bisnisnya ya itu ya begitu low nya gitu kan. Kalau ya misalnya yang punya pengalaman lebih banyak dia akan digaji lebih banyak. Tapi lo nya gak pusing. Iya. Jadi kalau pengalaman gue sekarang gue mending staff gue sedikit. Tapi pengalaman sih. Biar gak pusing. Biar gak pusing. Itu dia. Oke nomor tiga. Di Greky. Chef Kim ceritain pengalaman sebagai mom, perempuan, dan pastry chef at the same time. Oke day to day lo kali lo balancing. Oke day to day gue. Karena work gue tuh part time freelance. Jadi anak gue sekolahnya Senin, Rabu, Jumat. Umur berapa? Tiga tahun. Oke. Tiga tahun. Nah jadi kalau first yes gue ada bantuan kayak suster gitu. Cuman pagi-pagi biasanya nih kalau gue ngantar dia sekolah. Abis gue ngantar dia sekolah. I want to be apa ya. My job as a mom ya. Gue tetep mau ada itu. Terus abis itu gue pergi ke meeting atau ke hotel. Gitu. Jadi gue selalu semua meeting gue biasanya itu setelah. Jadi second prioritas. Jadi first prioritas tetap family. Itu jadi kalau mereka mau gue ya mereka mau ketemu gue atau mau meeting sama gue ya itu gue ada timenya. Bukannya sombong ya cuman tapi. Tapi ya you have to cater itu aja. Ya itu penting banget buat gue. Jadi family is number one. And after that I manage my work gitu. Work gue ya intinya kadang-kadang capek ya. Kadang-kadang no rest. Bukan kayak kerja sehariang terus pulang udah sama anak sama keluarga ya. Tapi mau gak mau. Karena lu pengen both of that together. Jadi ya sacrifice yang lu buat adalah your own me time. Gitu. Tapi bisa kok cuman harus pelan-pelan. And one thing and the most important thing yang gue belajar adalah you have to be able to say no. Kalau emang pada saat itu lu belum bisa, lu belum nyaman dan lu belum mampu untuk ngambil responsibility baru lagi. Jangan ambil. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir kayak oh ntar gue kehilangan kesempatan ini. Jangan khawatir. Kalau yang penting tuh keluarga lu gak hancur. Yang penting tuh suami lu happy. Rumah lu oke. Baru abis itu take one by one by one. Gitu. Daripada lu ambil semua terus hancur ya. Iya. Dengan pelan-pelan kan. Iya. Gitu. Wow. Superwoman. Pertanyaan terakhir. Wow ini rada deep nih Kim. Ed Suryarsa. Saya mau tanya arti keluarga buat Chef Kim tuh apa? Nah oke. Uh deep. Kalau dulu waktu masih muda, I don't really, apa ya keluarga probably bukan my number one. Karena gue lebih orangnya kerja, kerja, kerja. Of course. Nah tapi nyokop gue kan sakit. Dan gue udah punya anak dan lain-lain. Gue ngerasa kayak I want to prioritize that number one. Jadi sekarang work gue tuh bener-bener fleksibel. Karena buat gue prioritas adalah keluarga. Dan waktu yang kita spend buat kerja sama keluarga itu tuh kerjaan tuh pasti akan ada kesempatan lagi kok. Gitu loh. Itu buat gue ya akan ada kesempatan lagi. Oke mungkin lu miss satu kerjaan. Tapi nanti bakal ada kesempatan lain yang dateng ke lu. Nah cuman kalau keluarga itu waktu sama keluarga tuh gak bisa diputer. Gitu. Jadi gue usahain seminggu tuh pasti ke tempat nyokap. Sama anak harus kayak family time. Nah biasa on Sunday hari Minggu gue tuh gak mau ada suster sama sekali. Jadi gue bener-bener mau gue, suami gue sama anak gue. Kita pergi kemana bareng-bareng family time. Gitu. Terus anak juga tidur sama gue most of the time ya. Waktu malem. Gitu. Family are number one. Terus kayak sama mama juga. Lu tau nyokop gue kan? Iya. Nyokop juga. Bagaimana dia? Bukannya semenjak ada cucu. Dan sekarang udah minta cucu lagi. Jadi semenjak ada ke Idan dia happy banget. Jadi biasa malem gue bisa dinner sama nyokop sih. Gila gue aja, gue kan baru mulai nih berkeluarga Kim. This podcast. Yeah I learned a lot from it lah. Siap-siap nanti gue. Thank you so much for your time Kim. Semoga sukses di kerjaan. And of course the family you're amazing. And truthfully gue really happy looking at you now. I'm happy for you too. Guys thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita. Sama Chef Kim Pangestu kali ini. Jangan lupa Jakarta Desert Week. Itu ada di tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober. Oke ingat ya ada City Takeover di 40 outlet. Salah satunya nanti Chef Kim dengan Intercontinental. Juga ada Jakarta Desert Week. Tokopedia dedicated landing page nanti. Biasanya itu Tokopedia garis miring JDW biasanya. Ada Desert Market. Ada dua. Satu di Aloha Peak. Dan juga ada di Sarina Tamrin. So, stay tuned for all that. Enjoy. Eat a lot of pastry and dessert. Oke. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di Youtube, Spotify, and all other podcast platform. Follow Instagram kita di Ray Jensen Radio dan di TikTok. Oke. As always, see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.